Tolak pembangunan apartemen 13 lantai, puluhan warga terban datangi kantor DPRD kota Yogyakarta. Warga khawatir akan dampak lingkungan dan laporkan dugaan uang pelicin guna pengurusan analisis dampak lingkungan atau amdal. Puluhan warga terban Gondokusuman Yogyakarta, kelukan izin pembangunan apartemen Dika Universe di lingkungan tempat tinggal mereka. Warga menilai ada hal yang ganjil dari pembangunan apartemen tersebut. Awalnya, di lokasi Persil akan dibangun apartemen Taman Melati Sarjito. Ditolak warga, rekomendasi amdal atau analisis dampak lingkungan tidak keluar suratnya. Hingga akhirnya proyek berganti nama menjadi apartemen Dika Universe dengan menurunkan ketinggian gedung menjadi 32 meter. Mereka ingin membangun suatu bangunan yang sangat tinggi. Kurang lebih, dahulu itu 13 lantai, ketinggian 42 meter. Terus kami negu-negu-negu, kita tunggu. Kalau bisa diturunkan, saya bilang gitu. Terus katanya dia menghasilkan izin, kita selalu nunggu. Nah, ketika kita nunggu, itu ternyata ada suatu siluman yang masuk membagi-bagi uang ke warga. Pokoknya kita nggak usah memperhatikan ketinggian. Pembangunan apartemen di nilai warga akan berikan dampak negatif pada lingkungan. Selain sirkulasi udara, pengemboran sumur tanah akan berdampak pada turunnya muka air tanah di sumur-sumur warga. Aspek yang pertama memang ini menjadi salah satu bentuk aturan terbaru tentang rumah susun. Itu ternyata bisa membawa ekses negatif di masyarakat, bila mana tidak dipersiapkan secara baik oleh pemerintah Kota Jogja. Jadi ada ekses sosial yang kemudian menjadi potensi muncul di masyarakat dan akan terjadi pembalahan di masyarakat. Dewan menilai proyek tersebut tak transparasi mengenai proses perizinannya. Pekan depan, Komisi BDPRD Kota Jogja berencana akan memanggil dinas perizinan, perwakilan warga, serta pengembang proyek apartemen tersebut. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.